Selamat pagi, sarapan. Halo, Gede. Makan Brikki. Oh, maaf. Apakah Anda tidak mengerti? Fitur terbesar bahasa Inggris Australia kami adalah menggunakan banyak kata-kata sederhana. Seperti Gede artinya selamat siang. Brikki artinya sarapan. Hitung, mundur. 3, 2, 1. Selamat tahun baru, reporter saya di sini. Ini terletak di Sydney Opera House dan Sydney Harbour Brights karena kami berlokasi di belahan bumi selatan. Kami adalah salah satu kota pertama di dunia yang menyambut tahun baru. Surga alam yang diakui dunia. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman hewan baik saya. Ini adalah surga alam yang diakui dunia. Banyak spesies unik telah ada selama ribuan tahun. Lone Pins, Kaula, Santuari, dan Australia Jew patut dikunjungi. Tarian Perang Haka Mauri, bangsa pejuang Aboringin Selandia Baru. Saya ingin memperkenalkan sekelompok mistra istimewa kami. Mauri mereka adalah penduduk asli Selandia Baru. Dan Mauri adalah salah satu bahasa resmi Selandia Baru. Tarian Perang juga merupakan tarian suku Mauri yang terkenal di dunia. Tujuan awalnya adalah untuk menakuti musuh. Saat ini merupakan ekspresi Rama suku Mauri dalam menyambut tamu. Terakhir, saya ingin memperkenalkan kepada Anda totem khusus pakis, perak, koru, daun yang melengkung, melambangkan pertumbuhan kesuburan, kekuatan, dan kedamaian. Oleh karena totem ini memiliki status sakral di hati masyarakat. Mauri bahkan Selandia Baru termasuk Tiro Nasional Ruby yang memiliki daun pakis berwarna perak. Sebagai lambang timnya atau merupakan sampul pasport Selandia Baru. Terima kasih telah menonton!